Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat Twipon ataupun kartu beserta ujian secara online ataupun yang lainnya menggunakan isian Google Form Jadi nanti kita bisa membagikan kartu ataupun setepikat ataupun twipon kepada misalnya kalau di sekolah kepada murah atau siswa yang akan diisi oleh mereka dan mereka akan mengulang webnya dan akan men-share-nya di media sosial Kelebihannya adalah kita bisa meng-crop ataupun memasukkan fotonya otomatis foto yang di-upload melalui Google Form akan di-crop menjadi bentuk lingkaran dan kita bisa menambahkan background sendiri Jadi itu yang bisa kita manfaatkan Bisa juga ini digunakan untuk mencari ataupun mengadakan lomba desain untuk mendapatkan desain yang terbaik dari acara misalnya lomba membuat kartu ataupun membuat setepikat sehingga kita dapatkan desain atau gabungan desain yang menarik Langsung saja kita akan mempraktikannya disini yang perlu kita siapkan adalah Google Formnya template-nya berupa Google Slides dan nanti kita akan membuatkan form respon jawabannya nanti akan kita buatkan script-nya ya menggunakan app script terus kita buat folder untuk menampung file PDF-nya dan untuk memproses memproses dari template tersebut dengan isian dari Google Form baik yang pertama sudah saya buatkan disini adalah pertanyaannya disesuaikan saja misalnya berisi nama perannya sebagai apa misalnya disini kita tambahkan upload foto dan upload background yang bisa kita masukkan terus itu kita buatkan jawabannya langsung misalnya melalui Google Sheet ini nah ini sebelumnya saya sudah mencobanya beberapa kali dari seperti ini tampilannya jadi nanti kita bisa membuat keterangan nama sebagai apa perannya ini adalah link hasil upload dan foto-nya kita ambil dengan menggunakan formula untuk mengambil ID dari foto yang di upload di Google Form dan ini mengambil ID backgroundnya untuk background yang terpilih kita gunakan normus jika dia misalnya misalnya tidak mau masukkan background sendiri maka kita ambilkan background yang sudah kita siapkan dengan ID yang sudah kita upload sebelumnya oke terus kita buatkan kata-kata saya siap misalnya menyelenggarakan apa atau mengikuti apa atau mengikuti apa kita ambil dari sheet air misalnya menggunakan rumus pilot kita buat masing-masing peran itu sebagai apa dan siap mengikuti apa oke kita buat terakhir ada link untuk mengunduh kartunya ya ataupun tuyibonnya untuk membagikan tuyibonnya bisa kita publikasikan di Google Site ataupun Google Sheetnya kita bagikan ataupun banyak cara lain untuk membagikan hasil dari tuyibonnya ya disini saya bagikan melalui Google Site nanti linknya kita ambil ya linknya tersebut kita tempelkan ke Google Form tersebut di setelan nah di presentasi nah disini ada ini jawaban kita cari disini mengolola nah disini ya bisa kita masukkan linknya ya untuk melunod ataupun melihat hasil dari Google Formnya ini kita buat kita simpang jadi itu sudah saat yang template-nya berupa Google slide kita buatkan sebelumnya misalnya misalnya nah disanya seperti ini ya kita buat ukurannya gambarnya sesuaikan dengan ukuran gitu slide ini biar pas jadi seperti itu kita bisa tambahkan keterangan yang lain seperti ini jadi alat desain yang gambar ini ya ini transparan nanti yang transparan ini bisa kita isi dengan background jadi kelihatan backgroundnya kalau gambarnya ini transparan ini nanti foto diganti dengan foto hasil uploadan dari Google Form tag ini diganti dengan sesuai namanya baik kita lanjut saja ke script kita buat ekstensi script ini adalah script-nya ya kita ambil data-datanya baris terakhir ya kita ambil kolom-kolom namanya sesuaikan misalnya kolom nama ada di kolom kedua peran ada kolom ketiga ID foto ekron tek siap ini kita masukkan ID template-nya dari Google Slides tadi terus folder untuk mengumpulkan template-nya tersebut ya terus kita copy seperti ini perintah-perintahnya ya mengganti tag nama ini dengan nama yang ada pada Google Sheep yang berapa ya sesuaikan saja nanti nah ini untuk mengganti background-nya seperti ini script-nya kita ambil ID-nya ID latar ya foto ikron ini untuk mengganti fotonya kita harus tentukan gambarnya foto itu gambar keberapa kalau gambar ke dua maka satu kalau gambar pertama makanya disini kita ambil ID fotonya terus kita buat PDF-nya seperti ini kita masukkan di link di ID yang sudah kita buat di drive untuk penampung PDF-nya terus kita pindahkan ke folder tersebut terus kita isi link-nya kita ambil PDF tersebut di kolom 10 kolom terakhir di kolom reskornnya kolom C ini bisa digunakan menggunakan autofread cuma autofread itu adalah ekstensi dan tidak bisa di crop kalau ini kan bisa kita crop fotonya sudah jadi tinggal kita lihat hasilnya tidak isi sini saya akan tonton ini sini misalnya menurut saya saya tambahkan file ini oke saya ambil foto saya kirim ini untuk background ini tidak wajib tidak jika tidak diisi tidak tinggal saya kosongkan dulu saya kirim oke saya kirim ini nanti muncul kita klik ini ini hasilnya tadi kita lihat nah dindingnya ini kita buka seperti ini hasilnya ya jadi seperti ini hasilnya sudah kita dapatkan nanti kita ungu untuk sekitar share di media sosial yang lain berikutnya saya akan mengirim lagi dengan mengganti background saya buat oke nah disini saya sebagai siswa misalnya kita akan menambahkan file foto dan kita tambahkan background kalau yang sebelumnya saya tidak menambahkan background maka akan di background yang bawah disini mikronnya kita pilih ini saya kirim kita lihat kita lihat hasilnya ini saya lihat ini saya akan di menambahkan ini kita akan menambahkan jadi sudah ada kita buka seperti ini hasilnya ya backgroundnya berganti kalau yang barusan yang ini sebagai guru ini sebagai siswa selamat menikmati tinggal kita unduh hasilnya tadi ada di google drive di file pdf ini hasil-hasil yang sudah kita dapatkan baik itu saja yang bisa diberikan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh